Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lihada wa makunna linadadiyalla khawla Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana muhammad rasulullah Astagfirullahaladzim Innallahu ala'ala ghafuru rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Pada kesempatan kali ini Sering sekali Para pendahulu kita menamakan ilmu ini Adalah untuk mengunci Setiap gerakan Ya Gerakan lawan Yang akan membuat celaka Pada diri kita Adapun fungsi daripada keilmuan ini Bisa kita manfaatkan Untuk urusan Kunci mengunci Contohnya Untuk mengunci Suatu gerakan lawan Atau bisa juga untuk Membungkam mulut lawan Nah Selain itu Juga untuk mengunci Hewan buas Hewan liar Hewan yang ganas Yang mengamuk Jadi Saudara di hutan Atau dimanapun Ada Hewan melata Yang sangat Berbisa Atau liar Bisa ditundukkan Dengan ilmu ini Secara Dibungkam Tanpa kita Menyentuhnya Nah Selain itu Kita bisa Memanfaatkan Dalam mengunci Niat jahat lawan Serta Banyak lagi Yang kita Manfaatkan Setelah kita Memiliki Ilmu Dalam kunci Mengunci ini Ada pun cara Untuk mengamalkan Atau menggunakan Keilmuan ini Insya Allah Sangatlah mudah Digunakan Saudara cukup Dengan Mengucapkan Beberapa Huruf saja Sambil kita Melipat Daripada Jari-jari Tangan kanan Saudara Seperti ini Contohnya Nah Dan Untuk mengunci Sesuatu Yang pertama Mulailah Kita Menggenggam Seperti ini Atau Melipat Dari Jari Jempol Tangan kanan Kita Sambil kita Mengucapkan Huruf Alif Kemudian Setelah itu Kita Lanjutkan Dengan Melipat Jari Telunjuk Kita Sambil Kita Mengucapkan Huruf Jim Seperti ini Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Melipat Jari Tengah Sambil Mengucapkan Huruf Kav Lalu Setelah itu Kita Lipat Jari Manis Sambil Kita Mengucapkan Huruf Lam Dan Yang terakhir Kita Melipat Jari Kelingking Kita Sambil Mengucapkan Huruf Mim Jadi Dalam Dalam Hati Hati Saja Kemudian Kita Gerakkan Genggaman Tangan Kita Ke pusat Atau Ke inti Nafas Yang kita Keluarkan Jadi Kita Fokus Di dalam Nafas Kita Dari Bibir Dan Hidung Dan Sambil Sambil kita Mengeluarkan Nafas Ucapkanlah Kalimat Allah Dengan Halus Dan Panjang Dengan Disertai Niat Yang Mau Kita Tuju Maka Insyaallah Kita Akan Melihat Apa Yang Kita Kunci Atau Yang Kita Bungkam Dalam Sekejap Akan Terjadi Sesuatu Keanehan Yang Diluar Daripada Akal Sehat Manusia Jadi Caranya Cukup Simpel Menggenggam Jari Tangan Kita Yang Dimulai Daripada Jari Jempol Saudara Yang Diakhiri Dengan Jari Kelingking Kita Sambil Kita Mengucapkan Kalimat Huruf Tadi Nah Huruf Kelima Itu Yaitu Huruf Alim Untuk Jempol Ibu Jari Huruf Jim Untuk Telunjuk Saudara Disini Huruf Kav Untuk Jari Tengah Dan Huruf Lam Untuk Jari Manis Kita Dan Terakhir Huruf Nim Untuk Jari Kelingking Kita Setelah Kita Menggenggam Lalu Kita Tarik Nafas Dan Keluarkan Nafas Nah Bila Kita Mengucapkan Sambil Tarik Nafas Di Dalam Hati Menyebut Lalu Saudara Letakkanlah Nafas Tersebut Fokus Sambil Mengeluarkan Nafas Dan Tahan Nafas Dan Bayangkan Tujuan Saudara Saat Saudara Menahan Dan Mengeluarkan Nafas Dari Bibir Kita Dan Mengucapkan Allah Dengan Disertai Hajat Kita Insya Allah Sekitika Itu Juga Orang Yang Kita Bungkam Siapapun Akan Tunduk Dan Tidak Akan Melawan Diri Kita Ilmu Ini Seringkali Digunakan Dengan Nama Ilmu Pembungkaman Pamungkas Nah Kepada Saudara Semua Silahkan Diamalkan Untuk Kebaikan Saja Semoga Keilmuan Ini Menjadi Manfaat Bagi Diri Kita Dan Hande Taulan Sanak Pamili Keluarga Dan Semuanya Amin Amin Ya Robbal Alamin Ikutin Terus Channel Mbak Salim Dimanapun Saudara Berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh